Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes scanner Fujitsu ya untuk serinya FI7160 buat Heri Gunawan di Tokopedia baik saya akan tes terlebih dahulu unitnya untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal ya kita masuk dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes scanner Fujitsu serinya FI7160 buat Pak Heri Gunawan ya di Tokopedia ordernya 2 unit jadi saya akan tes terlebih dahulu di unit yang pertama ini sudah saya siapin terus kita masuk dulu di aplikasinya aplikasinya ini dari Skanda Pro bawaan dari aplikasi bawaan Fujitsu ya kita wajib pilih dulu ini selek scanner untuk memastikan bahwa unit ini ini sudah terbaca di aplikasinya ya kita selek dulu FI7160 disini sudah terbaca ya ini sudah terbaca FI7160 kalau sudah kita selek pilih disini kita tinggal masuk di settingannya disini klik dulu di settingan masih monster-monster nah kita pilih dulu di settingan klik disitu ini untuk type-innya ya nanti saya akan coba scan beberapa dokumen saya siapin aja dulu saya taruh di atasnya disini saya siapkan dulu jangan lupa di pepetin ya ini gak boleh terlalu besar juga untuk space-nya disini saya kasih nama untuk file namenya atas nama Pak Heri Gunawan ya Heri Gunawan oke dan nanti saya taruhnya di desktop biar gampang aja untuk taruhnya anda juga bisa gunakan di tempat lain ya misalkan di dokumen atau di picture atau mau bikin folder sendiri juga boleh terus disini untuk formatnya saya pakai pdf aja pdf ya kalau misalkan ini dia satu file dibikin satu file ya atau multiple page kalau disini dia single page ya untuk satu-satu gitu baik saya pilihnya yang atas aja 24 bit color saya pilih anda juga bisa pilih grey atau monopor hitam putih ya kita masuk di settingan untuk unitnya ya ini baru siapin aja nanti untuk settingan di unitnya kita siapin dulu nah disini ada tanda panah yang dua apa bulat balik jadi switch to normal dialog kita klik di situ saya pilih color terus multi image output oke disini saya color aja boot size ya untuk dpi maksimum di 1200 ya anda juga bisa custom paper size maksimal di legal saya pakai 4 saya sesuaikan aja untuk ukurannya ya dan disini saya klik tab aja di situ oke saya klik oke kalau sudah anda bisa klik scan nanti dia akan tampil nih belum tampil nah seperti ini kita klik scan dan nanti disini akan tampil preview dari hasil scan nya ya preview dari hasil scan nya ini masih preparing ini tampilan preview nya seperti ini untuk tarikannya ini lemot ya kayaknya ini proses scan nya sudah selesai tapi nanti nah ini nya masih berjalan nih oke ini saya curiganya seperti ini ya tuh ini masih berjalan ketinggalan oke gak apa-apa ini karena visinya kurang mumpuni ya mungkin dari pak Harry nanti visinya mumpuni jadi bisa cepat ya kalau hasilnya disini saya lihat bagus aman ya nanti kita tes untuk unit yang kedua ini belum selesai nanti tunggu dialog ya nanti tunggu dialog nah disini dialog nya nanya mau continue atau enggak saya klik no aja kok oh disini kalau ada tulisan ini enggak kehapus ya oke Harry Gunawan kita klik ok kita bisa lihat disini Harry Dita Harry Gunawan ya kok ada tulisan Dita nya ini enggak kehapus tadinya enggak apa-apa ini udah hapus sebelum tes nya ya nah ini dia untuk hasilnya kita scroll aja ke bawah untuk lihat hasil scan nya Alhamdulillah bagus enggak ada garis ataupun goret di setiap gambarnya biasanya kalau ada masalah dia garis oke aman ya saya akan lanjutkan sama unit yang kedua disini saya kasih lihat dulu untuk serial number nya untuk serial number nya ini tray output nya saya matikan dulu oke kalau sudah mati kita akan lihat tray output nya saya lipat dulu disini ada serial number nya ya saya sebutin aja A33A C29250 ya disini saya tulis aja untuk serial number nya SN nya disini A33A C2925 C2925 kosong ya oke A33A C29250 oke itu dia untuk serial number nya yang ini ya ini untuk serial number nya saya tes di unit yang kedua kita siapkan dulu oke ini unit yang kedua unit yang kedua kita hidupin dulu untuk unit nya oke kita masuk lagi di aplikasinya ini saya pakai settingan singkat aja ya biar biar apa namanya biar ke upload ya saya waktunya cuma 15 menit dan saya disini gak ada setting setting atau edit-edit video ini video original langsung tayang setiap saya ambil video selalu seperti itu cuma ada settingan padahal disini gak ada nama itu ya dari gunawan unit 2 gitu aja unit 2 tadi saya gak tulis unit satunya ya oke gak apa-apa ini PDF juga sama terus kita scanner settingnya kali aja ini settingannya berbeda karena belum di set kembali nah seperti ini kita lihat untuk settingannya color ya 200 nanti ininya saya duplek ya oke udah duplek ya kita akan langsung aja test disini saya masukin dulu untuk dokumennya ini masih dokumen yang sama ini masih dokumen yang tadi saya tes di unit yang pertama kita loading aja dokumennya jangan lupa paper guide-nya ini dipasin ya kalau sudah kita masuk lagi di aplikasinya kita klik scan kalau udah gak disini juga di atas juga boleh ya atau bisa di paling atas juga bisa saya klik ok aja disini saya akan klik disini ya kita klik scan PC-nya agak lemot jadi kalau misalkan Pak Heri ada PC yang mumpuni itu lebih cepat jadi unitnya cepat oke karena mungkin udah lama ya nggak dipakai saya bersihin dulu untuk apa namanya pickup-nya saya bersihin dulu untuk pickup-nya disini cukup pakai alkohol 70% atau jangan pakai kayu putih ya kalau kayu putih mungkin agak minyak-minyaknya gitu agak-agak licin oke sebentar saya coba lagi nanti tinggal kita lanjutkan disini ya oke kita tinggal retry aja oke ini udah aman ini saya settingannya duplek ini untuk tampilannya ini unitnya ya ini untuk hasilnya ini pasti telat juga kayak tadi ya nggak apa-apa yang penting hasilnya bagus ini cuma masalah lapisinya aja yang kurang mumpuni ya untuk kelengkapan dan di kedua unit ini saya kasih copy CD driver kabel data juga adapter lengkap tinggal insta pakai aja kalau ada yang mau ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditulis aja di kolom komentar atau di marketplace nya juga boleh ya silahkan di share kalau yang mau service tinggal hubungi aja langsung contact share di hubungan ya mau service gitu biasanya ganti roller oke saya klik no disini kalau sudah ini saya minimize aja kalau nggak di close juga nggak apa-apa ini Pak Heri Gunawan ini mungkin yang ini ya oke unit yang kedua oke ini dia untuk hasilnya Alhamdulillah sama bagusnya ya sama unit yang pertama Alhamdulillah bagus ini kita lihat tulisannya jelas ya disini tuh tulisannya jelas kita scroll aja ini yang kosong sengaja saya scan biar dapat ya oke itu aja untuk hasil testnya sekian terima kasih haturnuhon Assalamualaikum Assalamualaikum